Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan ujian doktor terbuka dipimpin oleh pimpinan sidang, yaitu Rektor Universitas Air Langga, Profesor Dr. Mohamad Nasih, Sarjana Ekonomi, Magister Teknik Akuntan, Guru Besar dalam bidang ilmu akuntansi dengan H-Index Kopus 13. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pimpinan sidang untuk memulai prosesi ujian doktor terbuka. Yang kita hormati dan tentu muliakan bersama para Guru Besar, para Guru Bangsa, khususnya yang hadir pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, para senior bersama dengan kita semuanya, Presiden Republik Indonesia ke-6, Jenderal TNI Purnawurawan, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Kami sangat berhormat untuk hitungan kami sudah tiga kali. Beliau hadir ke Universitas Air Langga sejak tahun 2008, 2014, 2015, dan sekarang 2000 periodinya ada, insya Allah. Jadi, sekali lagi kami sangat berbahagia dan kami sangat senang sekali. Tentu juga, Ibu Anissa Pohan Yudhoyono, yang berkenaan terus menampingi, men-support, sungguh sangat luar biasa dengan beliau. Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua MPR RI, sekaligus selamat untuk jabatan sebagai Wakil Ketua MPR RI, mudah-mudahan tentu saja penuh berkah. Ibu Alia Rajasa Yudhoyono, Alhamdulillah, yang sekali untuk bersama dengan kami semuanya. Dan tentu Bapak Alia Pohan, yang terus menampingi dan men-support keluarga besar, khususnya keluarga besar Provendus yang hari ini kita uji bersama-sama di hadapan sidang yang berbahagia ini. Demikian juga dengan Ibu Mulyaning Sih Pohan, kami sangat bersyukur, kami sangat senang untuk bisa bersama-sama pada sidang yang sangat luar biasa ini. Juga, Bapak Raja Yuli Antoni, PSD, Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala VPN, Alhamdulillah, Pak Yuli Antoni, PSD, mempersamai kita semuanya. Dr. Sofyan Jalil, SMA MLD, Pak Sofyan, Alhamdulillah, semua sekali. Banyak Menteri di sini, jadi kayak sidang kabinet, mohon izin pimpin sidang, mohon izin, ada Pak Presiden, ada Pak Abbas, sementara pimpinan saya ambil alih, kalau di militer. Alhamdulillah, semua sekali. Mumpung belum dibuka, nanti kalau sudah dibuka, harus serius. Mumpung belum terbuka, kita harus, ya, biar penuh bandus juga gak terlalu, gak terlalu tegang. Pak Jai Winoto, Alhamdulillah, akademisi yang juga sangat luar biasa untuk ngawal kita semuanya. Pak Jumat, nama yang sangat terkenal, Alhamdulillah. Ini gak apa-apa, kursinya biru, tapi gak ada bendera, gak apa, aman. Aman-aman, gak ada bendera, gak ada apa, insya Allah, aman. Enggak emang kebetulan emang bendera unert, ya, kuning sama biru, gitu ya. Kuning sama biru, jadi, yang dominan kita munculkan warna birunya. Bang Andi, Alvian Melara, geng, Bang Andi, Alhamdulillah, senang sekali, mohon maaf, gitu ya. Mohon maaf, karena tempatnya sempit, kalau acara seperti ini, mestinya di tempat yang di Geluras Nayan, gitu ya. Dari luar biasa kali ini, jadi, mohon maaf, agak ke pinggir-pinggir, agak ke apa, jadi kurang, ya, sekali lagi, kami mohon maaf semuanya. Sesbri dari Pak SBY, tentu kami juga sangat berterima kasih untuk hadirnya. Pak Teku Rifki Harsa, Sekjen Partai Demokrat, dan tentu juga anggota DPR RI, yang kami hormati. Bang Refil Antonio, senang sekali untuk bersama-sama dengan kita semuanya, yang juga tentu kita banggakan, merangkap di mana-mana. Ya, sekarang kita sebut aja sebagai, ya, Ibu Ketum Fatayat NO. Ayo, termasuk Ketua Muslimat, ceri, Fatayat masih muda itu, mohon maaf, ya. Kalau Fatayat masih, ya. Kalau Fatayatnya kan, Bu Wabub, ya, itu Fatayat, ya. Bu Wabub itu Fatayat. Nah, kalau Bu Khofifa, ya Muslimat, ya. Alhamdulillah, ya. Sekaligus Ketua Umum PP IKUA, Dokter-Dokter Anda Haja Khoifah Interparwansa, ya, bersama yang terus mendampingi, ini manggilnya agak susah, saya panggil Bu, kok ya. Tadi masih Fatayat, gitu ya. Saya panggil Mbak, kok ya. Nanti ada yang, ya. Bu Arumi Vaksin. Bu Arumi Vaksin, Alhamdulillah, bersama dengan kita semuanya. Mas Emil, Alhamdulillah. Mas Emil, terus. Dudu E, sampai gak gelem, dipisah, gitu. Luar biasa. Masak gandengan terus, ya. Ya. Dokter Salifudin Dasan, Pak Dokter Salifudin Dasan, Alhamdulillah, Mata Nuan, Mata Nuan, Mata Nuan, Mata Nuan, Sama dengan kita semuanya, orang-orang terkenal semuanya. Ya. Insinyur Suyus Windayana, MAP Science, Sekjen Kemen ATR juga. Sekjen, Alhamdulillah. Bumiya Aminati, S.H.M.H. Kejati Jatim, Bumiya. Alhamdulillah. Oh, Bumiya, Mata Nuan, Bumiya, udah berkenan hadir. Majen TNI Burawan Haji Nahrawi Ramli, S.E., Masjidistinggi Partai Demokrat. Alhamdulillah, Mata Nuan, Pak. Ini, teman sekelas ini ya, tapi insya Allah akan menyusul. Pak Eri Cahyadi, STMT. Pak Eri, masih kampanye? Enggak usah kampanye, masak ngelawan bumbu kosong, kampanye, terlaluan ya. Mantan wali kota, tapi teman sekelas, teman seangkatan. Jadi, Bapak-Ibu bisa bersiap-siap mungkin bulan depan. Targetnya sebelum coblosan, beliau akan maju sebagai... Pak Eri Sakit, kita akan bersama, mudah-mudahan segera pulih dan sehat kembali, serta bisa mengabdikan dirinya untuk kebaikan usaha dan bangsa. Pak Dokter Insinyur Herman Hairan, MSI. Pak Herman Hairan, Mata Nuan, berkenan hadir. Hainya ini apa, Pak? His Excellency atau bukan ya? Mau saya baca His Excellency Herman Hairan, tapi kok ya tulisannya hanya H.E. Mungkin enggak saya baca aja lah, Pak. Lieutenant TNI Purawirawan Ediwan Prabowo, SIP, mantan Sekjen Kemhan. Alhamdulillah, senang sekali untuk berkenaan hadir dan tentu para guru besar, para senior yang tidak mungkin kami sebesar persatu yang tentu amat kami muliakan. Para penyangga yang tentu juga kami hormati dan muliakan. Para akademisi, Bapak-Ibu semuanya, yang berkenaan hadir pada kesempatan hari ini. Senang sekali pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti sidang terbuka dalam rangka ujian terbuka promovendus atas nama Agus Harimurti Yudhoyono, Master of Science, Master in Public Administration, dan Master of Art. Sesuai dengan namanya, ini Master-Master semuanya, di bidang apapun, beliau pasti akan Master, termasuk dalam ujian kali ini. Saya yakin beliau juga akan menjadi Master. Aturan permainan tidak perlu saya sebutkan lagi, karena saya yakin seluruh penyangga, termasuk undangan dan atau undangan akademik, pasti sudah memahami, karena bukan sekali ini saja menguji atau menyanggah ujian terbuka program dokter, sehingga tidak perlu kami ulangi sekali lagi. Intinya, di tempat ini, ini bukan debat publik, bukan debat publik, bukan debat calon presiden, bukan juga debat atau audisi atau fit and proper test calon menteri, bukan. Oleh karena itu, pertanyaannya tidak boleh menyangkut metodologi, tidak boleh menyangkut aspek-aspek statistik, karena itu semua sudah clear di ujian tertutup yang sudah kita selenggarakan sekian waktu yang lalu. Aturan umumnya seperti itu, sehingga insya Allah semua akan paham dengan aturan ini. Dan oleh karena itu, dengan se... ya... dengan seizin majlis sidang kali ini, sidang Universitas Erlangga, sidang terbuka, program dokter dengan Promo Vendus atas nama Agus Sarimurti Yudhoyono, Master of Science, Master in Public Administration, Master of Art, dibuka. Selanjutnya, sebelum kami memanggil Promo Vendus untuk bersama kita di tempat ini, kami ingin memperkenalkan penyanggah dan atau penguji ujian dokter terbuka kali ini, yakni yang pertama untuk kehormatan kita semuanya, penyangga eksternal, Profesor Doktor Insinyur Muhammad Nuh, DHE. Beliau adalah Guru Besar Institut Teknologi 10 November, Ketua Majlis Wali Amanah Institut 10 November, dan keahliannya adalah Guru Besar Bidang Bio Medical Engineering dengan X Index Skopus 9. Alhamdulillah, beliau tentu di tengah kesibukannya adalah seorang Akademisi Murni. Meskipun orang ITS, tapi hatinya selalu di UNER. Paling enggak di hati mantan mahasiswa UNER. Karena istri beliau adalah dokter gigi lulusan UNER. Yang kedua adalah dokter Dr. Andes Koko Srimulya MSI. Beliau adalah Universitas dari Universitas Erlangga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Doktor Bidang Manajemen Perustakaan dengan X Index Skopus 2. Selanjutnya Prof. Dr. Dian Agustia, SEMSI Akuntan Dian, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga, Guru Besar Bidang Akuntansi Tata Kelola dan Keberlanjutan dengan X Index 12. Beliau termasuk atau masuk dalam kategori 15 top researcher di bidang akuntansi dan finance. Jadi, Sevel mengeluarkan 15 top researcher dan salah satunya adalah Profesor Dr. Dian Agustia. Kalau tidak salah diurutan ke Beliau ada diurutan ke 12 Alhamdulillah. Nomor 4 saya. Nomor 4 saya. Jadi, mau tidak saya sebutkan saya tidak bisa menyebut nama saya. Profesor Dr. Rudy Purwono SE MSE dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi dengan Skopus X Index 10. Rudy di mana? Oh, di sana paling tinggi berikutnya adalah Profesor Dr. Bambang Sektiari Lukis Wanto dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga Guru Besar Bidang Klinik Veteriner dengan X Index Kopus 6. Berikutnya Profesor Joko Santoso Dr. PhD SP PD Konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Guru Besar di Bidang Ilmu Penyakit Dalam dengan Sub Spesialisnya adalah Ginjal dengan X Index Kopus 7. Terima kasih Prof. Joko Baik kita akan juga promotor beliau adalah yang pertama Co-Promotor Profesor Dr. Fendi Suharyadi MTSI Alhamdulillah Prof. Fendi dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga Guru Besar Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi dengan X Index Kopus 12 Sementara promotor beliau adalah Prof. Badri Munir Sukoco S.A.M.P.E. PhD dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis tugas tambahnya adalah Direktur Sekolah Pasca Sarjana dengan Keahlian sebagai Guru Besar Bidang Manajemen Strategi dengan H Index Kopus 15 Ini adalah nama-nama penyanggah pada hari ini termasuk nanti para undangan akademik jika waktunya masih ada Kita punya waktu 2 jam untuk proses ujian terbuka ini dengan pembagian untuk penyanggah kurang lebih 10 1 jam kemudian untuk undangan akademik kalau masih ada waktu juga kurang lebih di angka 1 jam demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan selanjutnya kami undang promo pendus pada ujian dokter terbuka kali ini yakni Agus Hari Murthy Yudhoyono Master of Science Master in Public Administration dan Master of Arts dipersilakan untuk masuk dan menempati ruang ujian terbuka 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 Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Master of Science, Master of Public Expiration, Master of Art. Apakah pada pagi hari ini saudara dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk diuji? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, jiwa dan raga siap untuk diuji. Kali ini saudara Agus Harimurti bukan sebagai Menteri, jadi mohon prokoler dan ajudan sementara serahkan pada pimpinan sidang. Insya Allah aman, gak ada apa-apa. Kalau enggak nanti ikuti kementerian prokolernya agak-agak rumit, nanti tanya abis, saya agak sungkan. Oleh karena itu, sementara beliau adalah sebagai kandidat dokter yang sudah lulus ujian tertutup. Dan karenanya, sebelum kita mulai, kami peristahakan pada saudara promotor untuk bisa memperkenalkan promofendus terlebih dahulu. Silahkan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara Agus Harimurti Yudhoyono adalah promofendus mahasiswa semester gasal tahun akademik 2021 program studi dokter pengembangan sewodaya manusia di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Elangga dengan NIM 09211 706 7318. Beliau telah menamatkan pendidikan Master of Science in Strategic Studies di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Kemudian tahun 2010, menamatkan Master in Public Administration, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, USA. Kemudian tahun 2015, Master of Arts in Leadership and Management di George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University, USA. Dengan predikat summa cum laude. Tewaib beliau sebagai mahasiswa di program dokter pengembangan sewodaya manusia, sebagai mahasiswa semester gasal tahun 2021-2022, beliau mengikuti ujian kualifikasi tanggal 5 September tahun 2022, kemudian mengikuti ujian proposal disertasi tanggal 8 Maret tahun 2023, kemudian mengikuti ujian kelayaan tanggal 22 Agustus tahun 2024, dan yang terakhir kemarin mengikuti ujian tertutup tanggal 12 September tahun 2024. Tentu, meskipun beliau sangat dikenal publik, kita mungkin bisa melihat profil beliau secara lengkap melalui video berikut ini. Saya persilakan. Indonesia, negeri yang kaya sumber daya alam. Kegayaan alam ini bisa menjadi sumber kemakmuran bangsa, sekaligus sumber bencana. Semua tertulang pada kemampuan kita untuk menjaga dan mengelolanya. Karenanya, peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah suatu keharusan. Bila kualitas SDM kita meningkat, maka produktivitas bangsa akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara, maupun pendapatan per kapita. Artinya, negaranya semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera. Terima kasih. 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 Terima kasih.